Nah ini sih, kita mesti lebih belajar dari pengolah 5B3 B3 itu singkatan bahan berbahaya beracun ya Nah yang konteks disini adalah 5B3 bedis Nah ini, kami dari kata-kata orang sedikit memanfaatkan lakukasi 5B3-bedis itu Nah tujuannya itu Ini kan terlaksesai persentangan kita buat pembelajaran Tujuannya kita buat persentangan ini Untuk menambah pengaturan usaha rumah sakit Lebih kuat terhadap 5B3 bedis Jadi lebih hati-hati terhadap pengalaman 5B3 bedis di dalam rumah sakit, klinik, atau laboratorio Nah, siapa yang memasukkan 5B3 bedis? Nanti jalan kata-kata pelayanan bisa atas Sejarahnya yang bisa diharapkan Nah ini kabar-kabar 5B3 bedis nih Ada 5B3 bedis Jadi kalau 5B3 bedis dapat biasanya Kayak barang isi sama kanan, atas Terus kalau 5B3 bedis Dan di rumah sakit yang terbayang Biasanya kalau orang sakit ada Biasanya ada batu suntik Mungkin ada pempes Atau ada selang-selang infos Terima kasih. Nah, ini adalah limba B3 medis. Limba yang ada dalam rumah sakit di luar kegiatan medis. Ya, di luar kegiatan medis, di luar kegiatan medis. Nah, ini limba B3 medis itu masuk ke dalam limba B3 medis, ada bentuknya yang padat, cair, sama limba gas. Kalau kemarin di klinik dapatnya apa? Cuncikan, ya itu kan limba B3 medis padat. Terus kalau ada sisat cucian dari limba B3 medis, itu limba cair. Kalau gas itu biasanya kalau di rumah sakit, ada insenerator, ada ansapnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang mana-mana. Nah, mata kedua medis ini adalah medis, medis, juga infeksius. Biasanya dari klinik akan terlihat yang terlalu apa kasutasi. Kalau ditulis, kasutasi, dan lain-lain, yang sudah terakki. Terus tiba-tiba medis tajam ada infus, yang ada yang ada yang ada pisau udar. Nah, ketika berderima medis ada yang berwarmasi, bisa obat kadar luasa. Obat kadar luasa itu tetap harus dihidupkan. Karena kalau kita buang, kita belum mengisi dihidupkan. Karena ini agak bisa jadi kisi yang... Biar obat, karena bungkusnya masih bagus, terus dijual-jual lagi di batang kebangunan. Itu hati-hati, kita tidak boleh buang sampah itu. Kalau memang perlu kita belum punya pengolahannya di rumah tangga, ibu-ibunya itu dipecah-pecah obatnya. Nanti kalau tidak, diambil lagi karena masih di dalam bungkus ya, kan tanggal expirednya tidak kelihatan. Terus sebaiknya kalau kita buang, seharusnya memang pengolahan yang sebenarnya. Dibatikan bikin berasuran kegiatan. Dibatikan bikin berasuran kegiatan. Dan hingga mereka lebih banyak. Bukan berasuran kegiatan. Terus biar semuanya ini kita bisa diambil lagi. Dibatikan bikin merasuk dengan kegiatan dan juga lebih banyak. Berasuran kegiatan. Dibatikan bikin berasuran kegiatan. Bisa bermanfaat, menjadi kisah tersebut. Itu diperlukan kegiatan. Bermanfaat dimukai kegiatan. Ada tekanan, misalnya kalau medrosol, kalau yang mau disumprot-sumprot Ini berada aktif dari sisa kegiatan radiologi Ini gambarnya, seperti ini, kalau ini ada safety box Jadi si jarum suntinya itu jangan diuang di tempat sampah Karena apa orang yang mau bersihnya kan sudah tersusuk jarum Nah, kalau untuk yang set, makanya dia harus diwadahkan di safety box gitu Jadi baru tuang ke tempat sampah Jadi emang yang mengambil kan dari safety box aja kan gak usah ya Nah, ini bahayanya Bahaya kenapa, ini matanya bagus sih, kenapa kalian mengolah riba medis? Karena pasal orang kurang kebar ya, misalnya ada riba medis Bahayanya, temen-temen percayaan keselamatan kerja Gimanapun kalau mengolah riba medis, orangnya gak tahu Kayak jam suntik diambil, ketusuk, taunya itu pas orang suntikan Kalau pasien HIV atau pasien nekatitis, tertular ya Baru semua tusukannya gitu, jadi bisa ngeluarin penyakit Asistiknya kenyamanan lupa bau biarung Kalau misalnya sampah, ini, ini, kalau kita masuk ke dalam buang kebar Padahal sampahnya, asistiknya itu kan buat pengalaman Tentang penyakit ya, kita tak sederhana, itu sakit Jangan sakit gigi, anak-sakit, 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 anak-sakit Perusakan bangun, terus perusakan bangun, juga dengan kimia terlalu Membuat perusakan tanaman, kita buang begitu saja Ataupun perusakan ekosistem Pektor penyakit, ada marah riba medis baru, siapkan kerja, dan lain-lain Nah, mengapa riba medis perlu dikola? Maksudnya adalah kaku, menurutkan biaya yang dikuatkan Padahal bagaimana medis juga berada biaya Tapi hati-hati, kalau kita berperolah, malah ada tambahan yang mengatakan kita sakit Tambahan yang lain yang buat lingkungan, membuatkan ekosistem, gitu-gitu Dan juga ada papanan dengan medis seperti kinosakomia Apa sih kinosakomia itu? Jadi, secara agama ini, kita datang ke rumah sakit dengan perlukan pusing-pusing batu-batu Tapi karena di rumah sakit itu, pengolahan dan medis itu tidak rapi Kan kalau kita bawa di rumah medis itu kadang diawat koridor atau apa Ada ceceran jarang atau apa Tiba-tiba terjuduk atau apa malah menjadi tambahan sakit yang lainnya Jadi, penyakit yang timbul Karena lingkungan yang masyarakat Masyarakat, kalau itu terjadi di rumah sakit-sakit yang apa Jadi, terambah sakit-sakit yang membuat masyarakat menjadi kursus yang masih stabil Nah, apakah infeksi tidak terjadi pada perawat atau pasiennya yang berat-sakit? Kalau tidak, ini infeksi langsung yang tadi ya Nah, akan mengolah lingkungan di medis Jadi, tahapannya kan kemarin kalian tidak seperti itu Ataupun mungkin nanti sampingnya rumah sakit Jadi, tugasnya yang punya sampah itu merupakan segredisi Segredisi itu pemilahan Jadi, mana yang tadi sampah domestik, mana yang tadi sampah medis Sampah medis kan bagi-bagi Kita sampah medis saja, sampah medis basah Sampah medis saja, masukkan ke safety block yang tadi Yang lainnya dimasukkan ke plastik Nah, nanti dari rumah sakit, masukkan ke TPS Kalau kemudian, kalian sambingkan teknik ya Jadi, masing ke TPS, di TPS disimpankan Tiba-tiba yang nanti pakai arah itu Tugasif bagian penamputan atau pengusahaan Jadi, itu sampai jangka rohnya sekarang Perusahaan-perusahaan itu yang belum mengambil Itu semua perusahaan harus terlisensi dari pemerintah TPS Truknya terlisensi, izinnya terlisensi Dan juga, kerjasama di rumah pemerintah Jadi, tidak bisa sembarang buat pengangkutan di keraja Semarang perusahaan Ya, mas Adi Nah, ini teknis kalau di rumah sakit ya kemarin Pemisahan dan pemilakan Kalau di rumah sakit ya Terus, kalau pemilahannya Ini nanti di rumah sakit itu aja Melakukan pemilahan berdasarkan patung kapit Jadi, di rumah sakit itu aja Tidak ada aturan mainnya Patung kapitnya warna kuning Yang disunakan Tidak ada Ini diantaran dalam warna kuning Kenapa warna kuning itu memang sudah jadi WHO dari sananya aturan mainnya warna kuning Untuk memisahkan mana domestik, mana medis Kalau medis itu kuning Kalau domestik itu tahu Terus, ini teknisnya diikat 3 ke 4 bagian Jadi, jangan penuh-penuh Kalau mempulit sampah Nanti, kalau penuh-penuh Susah dibutut Susah dibawa Berarti 2 dikit Biar enggak dibawa Limba medis yang sudah dimasakkan dalam wadah Tidak boleh diantar lagi Jadi, kalau mempulit pasal yang ditunggu limba medis Itu sudah cukup dibawa Sekarang sudah terpatang Itu, limba medis dan limba um Jangan dicampur Ya, mas Adi Nah, hal lain perhatikan dalam proses Pemilakan Nih, limba benda tajam Patut dikumpulkan dalam satu wadah Ini seles Nine Berarti kan Simpanan Bisa Seterus dari Slank Silakan Kepala Pass Jumpa 約 dan Kepala Seterus dari Berarti Menuh fazer Jadi Kenapa Supaya Taka Yang Yang Ambil Tidak Bahaya Jadi kita taruh begini Ini ada Sok pedasnya atau apa Jadi aman kan Jadi bahaya kalau tusukan jarum sutik Jadi begitu ya Terus jangun ini teknisi jangun Dapatkan jangun Sehingga tidak dapat diterangat kembali Ini punya perawat Dan jangun kan ada Betulnya kalau dari syarat kami Tidak usah diketemuin lagi di tusuk tanah Itu memungkinkan untuk terjadi tusukan Jadi lebih baik langsung masukin aja ke sini Jadi mempunyai mempunyai emas Terus perawat dan petugas memiliki peranan penting Jadi memang sesuatu ini untuk mengedukasi perawat dan building service Nah ini juga lebih saja Kalau begitu akhirnya Menurut aja Bisa langsung makan mati Terus kemudian kemudian Terus kemudian kemudian Terus kemudian kemudian Nah ini produk-produk angin Jadi waktu itu merah Tangan investasi sedikit Dan lain-lainnya ya Kepikiran dapatkan Sampai koding Kalau susukan toksik itu Walaupun susukan toksik itu Biasanya padahal tidak apa sih Biasanya kalau pemobatan angin terapi Jadi itu kita terserah namanya Saat dua Pengangkutan Pengangkutan dan penanggungan Di pembayar Nah ini parknya Arak nanti kan ada tugas menik servis tuh Bawa Terus taruh di TPS Nah Jadi sampah medisnya tetap harus ada dalam kontainer Karena ketika kita lewati morong Dan lain-lain kan aman ya Ini sih sampah ini udah di dalam box tadi tuh Baru kan ada tugasnya saja Nah Menurut dulu maka ini Nah nanti ada nomor TPS TPS ini Aturannya Sekarang sudah harus ada izinnya Jadi Ijin TPS itu dikuatkan oleh badan lingkungan di daerah Jadi memang sekarang Maksudnya ini Harus punya TPS yang ada di sini Lihat Sampah medisnya apa? Terus secara teknis Dalam melakukan pengangkutan Pewadaran Kita harus Yuk lanjut Nah Teknik penggilaan Teknik pengangkutan Teknik pengangkutan Lidak Proses penimbangan berat Nah Seluruhannya kita Oke Jasa itu Semua lidak itu ditimbang Jadi tidak hanya berat Kayak tadi dimangkutkan Beratnya 1 kilo 5 kilo 100 kilo itu Karena semuanya berat Yang nanti kita caskan harga Berdasarkan kilogramnya Kali ada Terus Perlambilan kantong Lidak medis Dan saya dikuat Satukan tanggal pengangkutan Saya potilipikan saja Ya Proses pengangkutan Lidak medis Lidak itu Pemangkutan Fasilitas dengan menggunakan Kroli Kamera Atau 2 pak Kroli Rokat itu Pokoknya Terus Lidak diapus Sehat-sehat Dari Dari Ini Bersama sakit Jadi Pagi Mereka Bersikin Nanti sore Juga Juga Dari Service Yang Krolin Kalau Ini Kan Cuma Sampai Pendidikan Ya Gitu Ya Tidak Tidak Sampai Ini Tidak Bersama Bersama Krolinik Bersama Krolinik Sampai Krolinik Jadi TPS diumat dulu itu modelnya cuma bisa tuin yang disambil investi Gak boleh, karena nanti akan terkala untuk mana piuman, sanat, bata-bata, gitu ya Nah ini, ini harus bisa diperhatikan tentang pengumum sama beberapa pilihan Ini apa aja? Nah, kayaknya ini Ini gambar-gambar kita di lapangan, TPS itu masih terbuka, sebaiknya TPS tertutup Supaya apa, gak diambil orang, kadang kan suka dicari-cari tuh materialnya nanti ada plastiknya Padahal orang dijual, jadi pemainan, gitu-gitu, itu yang kita ingin Nah, ini yang kompon dari arah, tugasnya harus punya SIM, harus punya semua targetnya SIM Ini ada di kata-kata dokumennya, yang cukup malah kita semua ada Ini dokumen di sana arah, gitu ya Ini dokumennya yang harus dibawa Nah, ini APD Jadi, setiap tugas kami, kami mengenakan APD Ataupun untuk tubuh rumah sakit, yang harus dibawa-bawa bersama ini, harus pakai APD Ada dari heleng, heleng itu tentatif ya, diperlukan atau tidak Tapi yang wajib, masker, pelindung mata, pakaian panjang itu, ya, kita pakai, standaran memang panjang Terus nanti pakai sarong tangan, pakai sepatu bud, pakai apron Kenapa yang konpungin, itu teknis kami sih, sebetulnya memang kita menyesuaikan dengan aturan-aturan Nah, ini teknisnya Nah, kemarin mungkin sedikit semangatnya Terus, kan, ada penimbangan Penimbangan disaksikan untuk dua bilak, jadi penimbangan itu harus yang ingin tambah Saksi, kita lihat juga ada saksinya Jadi, tidak sekitar pasal Berapaan? Kalau kita berat-beratih, kan, saksiannya yang harusnya ada di sini Diamput oleh tugas Bentar Nah, terus masuk ke traputan Kita terus bawa ke pengalaman, karena pengalaman kita ada di perang Nah, dokumenasi pengalaman, ya, kurang-kurangnya Dokumenasi pengalaman, ya, kurang-kurangnya Dokumenasi pengalaman, ya, kurang-kurangnya Dokumenasi pengalaman, ya, kurang-kurangnya Dibatih, tapi berdasarkan tangan Wartanya ekspresi, semuanya Terus, ada pilihanan, dan juga di simpan, dan juga ada pengalaman Yang mana, liba ditimpan mulu, ada manikas, jadi dokumen-kurangnya Kurang-kurangnya, di gitu Lanjut, Mas Aden, Mas Nah, pengalaman, ini, 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 si muan saja Di seratau, ya, 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 di Indonesia Namanya 3 perusahaan Satu, dua, tiga, tiga perusahaan yang di izin Nasional Jadi, mau dari Jawa Timur, dari Semarang, dari Jogja Itu semua, kebetulan, pengalamannya semua ada di Jawa Barat Yang berizin, dengan kapasitas besar Jadi, kalau dulu kan rumah sakit yang tak punya penik-peniknya Ini ke atas Dutengi Nah, Dutengi sekarang rata-rata pada umumnya sudah di tengah kota Mereka untuk mendapatkan ini sebulir Sekarang, nanti ada emisi di tengah kota Maka, dari dulu, regulasi Indonesia Sekarang, pengalamannya itu tersentralisik Jadi, dokumen yang di sini, di dalam luar, kita tersentralisikan Sekarang, pengalaman yang ada Ini itu ada di perawang Tapi, besok PKR sendiri ada di Jawa Tengah Ini ada juga di Surabaya Jadi, kata-kata Jawa Tengah Yang dari Sumatera, dari Aceh Itu semua di bawahnya perawang Tapi, semua pakai tar-tar tutup ya Jadi, yang akan berjalanan Ini pembuangan resib akhir Nah, salah satu edukasi lagi Bahwa, setelah ketika itu dibakar Itu kan menghasilkan resibu Karena, jarum kan tetap rokok Maka tetap menjadi logam Akan jadi sepuk atau apa Cuma, memang kolumenya susut jadi 10% Sampai 5%, 10%, sampai 5% Nah, abu resibunya itu Tetap tidak boleh dibuang ke TPA Nah, sekarang itu banyak orang itu Sampai 5% Abulasi ini itu buang ke TPA Nah, akhirnya masih ada temuan jangun sutik Yang sudah parahkan atau kotor yang sudah berubah di TPA Itu enggak boleh sebetulnya Tapi, mereka harus usahakan dari dan siop Ya, apa yang mungkin ini Nah, itu disibu secara persentral Ada 511 di Indonesia itu Semuanya satu perusahaan yang diizinkan resensi Ada di bawang luar Jadi, masalah ini semua Infrastruktur itu belum terimbang Jadi, ini bisa berdiskusi Infrastruktur itu masih terlalu Semua terfokus di satu daerah Sedangkan kita yang Sumatera enggak punya pengolahan Kalimantan enggak punya pengolahan Freepot aja kulimbannya itu Di bawinya ke sini Ya, lewat kapal Lewat apa Tuhan mereka memang ada di pudernya Yang di sil Jadi, semua kedapa-kedap udara itu Dikirim dari freepot ke posisi di Jawa Barat Sebut pengolahannya Nah, terapi itu Edukasi yang bisa dikasih Jadi, semoga Bermanfaat Banyakan ya Karena itu apa Pengolahannya kayak apa Ternyata harus Harus Diolahkan Demikian Akhirnya negara Dan siapa yang bisa mengolahkan Bukan semua perusahaan yang bisa mengolahkan Tapi perusahaan-perusahaan mungkin Jadi, perusahaan mungkin jadi Dari pemerintah menurut Gitu Peranggi itu Yang bisa Saya sampaikan Yang pertanyaannya ada Kan Kan Biarannya ada yang Yang memang Dampaknya Dimpat medisi Ada yang Sampai catat Terus Dari sini Oh ya Kalau sampai catat kan pasti Itu Ada seseorang tua yang Mendampak dengan Tunggu ya Kalau Sampai catat dengan Daksa Dampak dengan Itu sih saya beberapa dengar Tapi banyak kelalaian kerja dan lembaga disitu akibat tusukan jarum, jadi hampir ribuan sebetulnya kasusnya yang terjadi, tusukan jarum, ketika perawat tidak hati-hati, itu tusukan jarumnya banyak, akhirnya kasus tematikis. Di sini, bahkan kasus yang terkena HIV juga ada, itu kasusnya yang terjadi. Saya sih dengerin, selanjutnya, dari teman-teman saat perawat, tidak tahu, ternyata baru itu ada, jadi, mengatasi saya yang terkena HIV, itu tusukan akhirnya kekonominasi. Kalau memikir, itu tusukan jarum yang banyak-banyak, ataupun kelalaian ketika segas. Untuk tugas kami, terus sempat-sempat karena tidak tahu yang ketah mata, dan tidak tahu tidak sempat, ini, semprotannya ke mata. Jadi, mempandangkan tugas kita, karena matanya juga kurang ada kejadian. Nah, kalau kurang penatian-penatian, apakah dia itu penting? Ataupun pemahaman ini, lintanya, apa ya, gitu. Menurutkan reagen itu kan bisa ada ya, kalau tidak hati-hati, tapi alhamdulillah itu tidak bermasalah, karena langsung pekijakal, atau karena kejadian di rumah sakitnya yang laku, untuk usaha berada di dalam, tapi biasanya yang masih jatuh warna itu kasus tusukan. Oh, cuma ketusuk, enggak, enggak apa-apa, tapi kalau malam jadi panas demam dia, karena ternyata ada infeksi. Besoknya cek darah, cek darah, oh, ternyata ada sesuatu. Jadi, memang yang hati-hati itu seperti itu. Jadi, tidak hanya siapapun kalian belajar tuh cuci tangan penting, karena kuman apa itu paling sering itu di kasus dari cuci tangan ya, makanan. Apalagi, tugas kita udah pegang lumba, bisa dipakai hand glove, dia tetap harus cuci tangan. Jadi, kita detektor itu ada hand sanitizer ya, jadi udah kegiatan. Kita pakai hand sanitizer ya, jadi lagi ketemu, sebentar, hand sanitizer lagi. Karena sesuatu mereka istifat makan, kautangnya bersih, krami. Ya, makasih ya, semoga berlempat, ibunya ya. Alter居 religion Anya Ada